Ada wacana disampaikan oleh Kepala BPTJ Bapak Bambang Prihantono Terkait penerapan tarif Baik kendaraan yang masuk ke Jakarta Apakah ini jadi usulan yang realistis Pro-contra di tengah masyarakat juga terjadi Pastinya Dan untuk mengetahui lebih lanjut Kami sudah bersama dengan pengamatan transportasi Bapak Joko Setiawarno Untuk membahas masalah ini Pak Joko selamat pagi Selamat pagi Mas Bima Pak Joko apakah wacana penerapan tarif Untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta ini Merupakan hal yang terburu-buru Atau seperti apa sih Pak Apakah tidak ada alternatif lain Kalau Pak Joko melihatnya seperti apa Pak Saya pikir ini tidak jadi masalah ya Artinya kalau sekarang sudah mulai diwacanakan Artinya masyarakat di luar Jakarta Itu sudah harus berpikir Kalau membawa kendaraan pribadi masuk kota Jakarta Demikian juga sebaliknya Seperti kota Bogor akhir pekan itu Dia cukup ramai kendaraan pribadi Dia bisa juga menerapkan itu Kenapa harus BBJT Saya pikir karena BBJT ini kan Dia badan pengelola transportasi Jabodetabek Jadi bukan hanya Jakarta saja Tapi sudah wilayah Jabodetabek Berikutnya Sekarang pun sebenarnya Semua warga di luar Jakarta Kalau masuk Jakarta itu bayar sebenarnya Sebagian sudah bayar itu Macet lagi kan Sudah bayar macet lagi Ya diem aja gak protes gitu kan Mungkin kata-kata bayar itu menjadi hal yang momok gitu ya Tapi saya juga mengesulkan Mungkin ini bahasa komunikasi BBJT yang cukup menarik Ketimbang mamanya BBJT bilang Nanti kami akan menyediakan angkutan umum Setiap kawasan perumahan Nah media gak mau ngutip gitu kan Gak menarik gitu kan Nah ini menjadi hal yang cukup positif Dan bisa menggeser peran Gubernur DKI Jakarta Yang dia selama ini Kalau Gubernurnya pernah ada di Jakarta Itu kan dia cukup concern untuk transportasi ya Artinya transportasi yang sesungguhnya Bukan ngurusnya cuma pecah Jalan jati baru bukan Artinya untuk Jakarta seperti apa Nah namun kalau ini benar-benar mau diterapkan Memang harus banyak prasarat awal yang harus dipenuhi dulu Kalau saya melihatnya apa Yang prasarat awalnya itu adalah Penyediaan fasilitas angkutan umum Itu sangat penting Meskipun sudah ada nanti tahun 2019 Katakanlah LRT Cabo Debek gitu ya Dari Sentul Kemudian LRT Begasi Timur Kemudian nanti juga ada KRLnya diperpanjang sampai dengan Jikarang Karena kalau double-double sudah selesai Lebih lancar lagi lah Walaupun sekarang sudah sampai Jikarang Tapi belum selancar Idealnya nunggu double-double jarinya selesai Ada pemisahan Antara jalur apa Kereta antar kota dan perkotaan Belum lagi nanti kalau ada jalur Loopnya kereta api Kereta Jabo Debek itu lebih baik lagi Nah khusus untuk penyelidikan fasilitas anggota umum ini Bukan hanya disediakan nanti Mbak Mbak Mbaknya Di jalan-jalan akses masuk Ada pos-pos dan sebagainya Busnya seperti Bus pemium di pintu masuk Bekasi Timur gitu ya Bukan seperti itu Nah sekarang Bus-bus yang seperti itu Bisa masuk Atau mendekati Semua kawasan pemukiman Yang ada di Bogor Tangerang Mbak Mbak Sehingga Warga yang mau ke Jakarta langsung Ya sudah mungkin dia cukup jalan 300-500 meter Dia naik bus itu Sudah sampai ke pusat kota Itu yang Mungkin bisa menjadi alternatif Sebagai pengganti Jika orang Tidak boleh Apa Atau kena dengan Jalan berbayar Dan ini juga ada tanggapan Dari sahabat Sonora Begitu Pak Menyampaikan bahwa Dari Pak Moses ini Berkata bahwa Harusnya Transportasi umum dulu Yang diperbaiki Jangan wacana berbayar dulu Itu gimana Pak Ya itu tadi Itu bahasa media Komunikasi aja Saya pikir Dan mereka sudah paham itu Tapi kalau bilang Saya BPTC akan menyediakan Fasilian Angkutan Umum itu Tidak menarik buat media Nah ini kan ada Pro-Pontra nya cukup menarik Nah dengan Pro-Pontra itu Kita juga Mendesak BPTC Ya serius aja Tidak jadi masalah Tapi tolong Angkutan Umum Fasilitasnya harus disediakan dulu Nah sekarang Tugas BPTC adalah Tahun ini Menganggarkan Ya Untuk melakukan Revitalisasi Angkutan Umum Sekawasan Bodetabek Kalau Jakarta Sudah lah DKI kan punya Anggaran sendiri Atau Sebagian Anggaran Yang diberikan oleh DKI Jakarta Kepada Kota-kota pendukungnya itu Bisa diberikan untuk Subsidi operasional Angkutan Umum itu Sehingga murah Nah itu yang penting Nah sekarang Kalau BPTC sendiri Karena di bawah Kementerian Perhubungan Ya selain dia Menjadikan Fasilitas Angkutan Umumnya Juga bagaimana Regulasinya tadi Uangnya kan Mesti masuk ke Pemerintah Pusat Nah itu harus Dikembalikan lagi Untuk bentuk pelayanan Kira-kira Berapa persen Akan masuk ke bentuk Pelayanan Angkutan Umum Untuk subsidi Sehingga Subsidi itu Tidak semua dari APBN Diambil dari Para pengguna Kendaraan Pribadi tadi Pak Jokowi Ini yang dikata Bila diterapkan Hal ini Apakah Model sistemnya Kayak gerbang tol Atau pakai IRP Ya itu Serah IRP Tidak mungkin Pak pakai tol Itu harus modern Tol pun Sebenarnya itu Tidak perlu pakai Kedepan Saya pikir Tidak sampai 10 tahun Kedepan Sudah git-git Yang orang itu Sudah hilang lah Artinya sudah Bisa jar Lebih lancar Dia masuk Kalau kita ke Malaysia itu Hampir semua jalan Di Malaysia Tidak ada pakaian lagi Sekarang Pakai opu Semua itu kan Tinggal tempel-tempel Aja Makanya ini Sistem Apa ya Sistem kepemilakan kendaraan Juga harus Ditata juga Ini kerjasama Dengan kepolisian Dari semuanya Termasuk sepeda motor Juga bisa kena itu Bisa Kalau di Singapura itu Electoral pricing itu Bisa Sepeda motor Bayar Kalau enggak kan nanti dia Sepeda motornya Makin banyak kan Betul Dan ini kalau untuk Dalam waktu dekat ini Belum bisa diterapkan Karena harus menunggu Regulasi yang ada dulu ya Pak Betul Regulasi itu penting Sebenarnya kalau Regulasinya ada Bukan hanya Jalan berbayar Tol Masuk itu Yang lewat Bekasi itu Tidak perlu Ganjil kentap Ya tinggal diatur saja Padahal jam tertentu Dia dinaikkan tarifnya Silahkan mau masuk Kalau bayarnya Lebih tinggi Ya enggak jadi masalah Kalau masih macet Naikkan lagi Nah Ganti itu kementerian PU Jadi PU ini Jangan hanya berpikir Bangun-bangun Tapi bagaimana Regulasi Kalau kita Tarif tadi Karena PU ini Tumpoksinya ini Apa ya Ini harus diorong oleh Mungkin Menko Maritim Jangan berpikirnya Hanya untuk Berpikir infrastruktur Tapi juga berpikir Bagaimana mengatasi Kemancetan gitu kan Nah persoalan Kementerian kan berbeda Kalau dia bilang Saya kemancetan bukan Urusan saya Kemudian Menteri Keperhubungan Oke Kalau gitu Sudahlah Duduk bareng-bareng Menko Maritim Nanti menyelesaikan Sama juga dengan Mumpamanya sekarang Yang mau nanti Akhir bulan Mei Akhir bulan Maret Menurunkan Tarif jalan tol Ya saya bilang Gak usah diturunkan Itu digratiskan saja Sehingga nanti Bisa berimbas Pada persoalan lain Cuma diturunkan Gak ada artinya Nah mungkin nanti Kita bahas sendirilah itu ya Baik Jadi terima kasih nih Pak Joko Untuk pandangannya Di pagi hari ini Pak Terima kasih Ya selamat pagi Selamat beraktifitas Sonora FM 92 Jakarta